Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Kita hidup di satu dunia yang saya beri nama dunia nekat. Di mana-mana kita jumpai ada banyak orang yang tidak lagi mau memikirkan untung, rugi, risiko dari tindakan-tindakannya. Dia tidak memikirkan lagi jalan-jalan kehidupannya. Dia tidak memikirkan lagi bagaimana perbuatan-perbuatan saya ini membangun orang lain atau tidak. Tetapi banyak orang cuma pikir, ah hidup ini memang seperti ini ya sudah jalan-jalan saja. Tidak sedikit orang yang akhirnya rela jadi pelacur misalnya. Tidak sedikit orang yang rela jadi istri piaraan. Dan dia nggak mau pikir. Dia pikir, ah sudahlah mungkin memang sudah nasib saya. Lalu dibodok-bodoki oleh setan sampai setan berbisik dan berkata, itu kan takdir kamu. Lalu sebagian berkata, ya memang takdir saya jadi seorang morfinis, ya mau diapain. Memang takdir saya jadi seorang perampok, ya mau diapain. Takdir saya memang jadi istri piaraan, ya mau diapain. Sehingga ada banyak orang tidak lagi memikirkan jalan-jalan hidupnya. Yang dia pikirkan pokoknya hanya, yang penting hari ini saya bisa makan, hari ini saya bisa senang, hari ini saya bisa lakukan apa yang saya mau. Dan besok ya urusan sendiri. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Allah tidak pernah rancangan kecelakaan. Allah tidak pernah takdirkan hidup kita yang sengsara, hidup kita yang menerita, hidup kita yang kacau, ancur-ancuran seperti itu. Tuhan mentakdirkan hidup kita penuh dengan kemenangan, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan, serta perkara-perkara yang besar. Karena Alkitab dengan tegas berkata kepada kita, aku datang, kata Yesus, untuk memberi domba-dombaku hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Berarti Tuhan mau hidup kita menjadi berkat, hidup kita membawa damai sejahtera, hidup kita berarti bagi orang lain. Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita tertipu, karena beratnya beban, karena beratnya tantangan. Kita tidak mau mikirin lagi hidup kita, kita cuma pokoknya jalani saja. Tetapi saya percaya, kalau kita mau memikirkan jalan hidup kita, untuk tetap berjalan kendak Tuhan, roh kudus akan memampukan kita untuk itu. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesarian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang, memikirkan jalan-jalan hidup kita. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa banyak orang hari-hari ini tidak lagi memikirkan jalan-jalan hidupnya. Selalu kita hanya jumpai orang-orang yang berkata, ya sudahlah, kalau hidup memang sudah begini, jalani sajalah, nanti urusan nantilah, yang lain-lain. Yang penting, pokoknya hidup memang harus begini, jalani saja. Tidak sedikit orang yang akhirnya, buat hidup yang gak karu-karuan sama sekali. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, seberat apapun jalan hidup saudara, serusak apapun jalan hidup saudara, kalau saudara masih mau bangkit, memandang kepada Tuhan, dan memikirkan yang baik dalam hidup saudara, roh kudus akan memampukan saudara untuk melihat janji Allah digenapi. Haleluya. Nah, pembahasan kita tentang memikirkan jalan-jalan hidup kita, kita ambil dari Masmur 119, Masmur 119, ayat yang ke-57, sampai ayatnya yang ke-72. Masmur 119, ayat 57 sampai 72. Demikian firman Tuhan. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firmanmu. Aku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati. Kasianilah aku sesuai dengan janjimu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Perhatikan baik. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, dalam persoalan, dalam pergumulan, dan tantangan hidup yang berat. Demikianlah kata Pak Masmur. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, dan melangkahkan kakiku menuju pada peringatan-peringatanmu. Orang yang memikirkan jalan hidupnya, gak akan sembarangan. Kakinya akan dilangkahkan, menuju pada peringatan-peringatan Tuhan. Ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Tali-tali orang fasik membelit aku. Tetapi Tauratmu tidak aku lupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Bumi, penduh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kebajikan telah kau lakukan kepada hambamu, ya Tuhan, sesuai dengan firmanmu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak. Tetapi aku Tauratmu, ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan, ala baik bagiku. Lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Sedangkan ku yang kasih dalam Tuhan. Melihat ayat yang terbacaan ini, kita tahu bahwa suasana hati Dal sedang melewati tantangan. Sedang melewati pergumulan. Sampai pada ayat yang ke-69, dia katakan orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Bahkan di ayat yang ke-71, dia katakan bahwa aku tertindas. Tapi dia selanjutnya berkata, itu baik bagiku. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-61, tali-tali orang fasik membelit aku. Sedangkan ku yang kasih dalam Tuhan, dalam segala situasi yang dia hadapi ini, dengan tenang pemasmur berkata, aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Sehingga hasilnya pada ayat yang ke-62, dikatakan, tengah malam aku bangun, untuk bersyukur kepadamu. Haleluya. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini, kita bisa melihat pentingnya kita untuk memikirkan jalan-jalan hidup kita. Yang pertama, kita harus memikirkan jalan hidup kita, agar kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, jangan pikirkan bagaimana, oh iya saya senang, oh iya bagaimana saya akhirnya beres semua persoalan saya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, untuk segala persoalan kita, ada Tuhan yang berjanji, tidak akan pernah mengecewakan kita. Untuk segala masalah kita, dan dia berjanji, tepat pada waktunya akan menyelesaikannya. Bahkan dia akan merubah air mata menjadi mata air. Dia akan merubah kutuk menjadi berkat. Tapi kita harus tetap memikirkan jalan-jalan hidup kita, agar tetap menyenangkan hati Tuhan. Air mata kita boleh mengalir, badai boleh saja kita lalui. Tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai kita melanggar titah-titah Tuhan. Karena di tengah kesenangan sekalipun, di tengah berkat yang berkelimpahan sekalipun, kalau jalan kita jauh dari Tuhan, maka yang kita lihat adalah kegagalan sengsara dan air mata. Tetapi di tengah penderitaan sekalipun, kalau kita tetap berjalan menyenangkan hati Tuhan, kita akan lihat jalan keluar, kita akan lihat berkat, kita akan lihat kemenangan, dan kita akan lihat perkara-perkara yang dasyat dan luar biasa. Haleluya. Jadi kita harus memikirkan jalan hidup kita, agar kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua saya pelajari, kita harus memikirkan jalan hidup kita, agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, seringkali yang kita pikirkan, bagaimana saya untung, bagaimana saya senang, bagaimana saya berhasil, bagaimana saya maju, bagaimana saya keluar dari semua masalah saya, bagaimana saya sukses, lalu apa yang terjadi, kita gak peduli sama orang lain. Mau orang lain sengsara, kek. Mau orang lain melihat kita sebagai batu sandungan, kek. Mau orang lain tergoncang imannya, karena sikap-sikap kita, kek. Mau orang lain akhirnya murtad mundur dari Tuhan, karena perbuatan-perbuatan kita, kadang-kadang kita gak peduli sama sekali. Pokoknya yang penting saya jalani saja hidup saya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, mari yang pertama kita pikirkan jalan hidup kita, agar bagaimana tetap menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua kita pikirkan jalan hidup kita, bagaimana agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga kita harus tetap memikirkan jalan hidup kita, agar kita tetap di jalan Tuhan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita dalam tekanan, oh setan akan mencoba membuju kita, supaya kita keluar dari jalan Tuhan. Dan kalau kita tetap setia, akhirnya kita diberkati, di tengah berkat, Iblis kemaih datang, mau mempengaruhi hidup kita, supaya kita keluar dari jalan Tuhan. Supaya kita hanya hidup dalam kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, orang-orang yang tetap berada di jalan Tuhan, akan menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tetap berada di jalan Tuhan, akan tetap melihat kemenangan. Orang-orang yang tetap berada di jalan Tuhan, akan melihat mujizat yang Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Karena itu saudara ku yang kasih dalam Tuhan, setiap pagi kita berdoa, biarlah doa kita Tuhan, biarlah langkah-langkah hidup kita, tetap ada di jalan Tuhan. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan, selama kita berjalan di jalan Tuhan, tidak akan kita dapat dipermalukan. Yang keempat, yang terakhir, bahwa kita harus tetap memikirkan jalan-jalan hidup kita, agar meraih berkat-berkat Tuhan. Setelah kita jalan menyenangkan hati Tuhan, setelah kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kita tetap jalan di jalannya Tuhan, maka saudara ku yang kasih dalam Tuhan, mari kita praktekkan firman, untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Tahu kak saudara, bahwa Allah punya rencana, untuk memberkati setiap kita. Rencana Allah, bukan supaya kita sengsara, miskin, dan menerita, tapi rencana Allah, supaya kita meraih berkat-berkat Tuhan. Tetapi persoalannya, adakah kita sekarang, melakukan firman-firman Tuhan, maukah kita tetap berpegang teguh pada iman, maukah kita tetap meyakini dalam hidup kita, bahwa Allah yang berjanji, Allah-Allah yang menepati janjinya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kalau rumah tangga mau goncang hari ini, mari kita berdoa, untuk tetap mengimani, agar kita meraih berkat-berkat Tuhan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, jangan punya sikap begini, ya sudah lah, kalau memang harus begini, ya sudah saya hadepin aja. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, betul kita akan tetap menghadapi, tetapi bukankah kita percaya, bahwa berkat itulah hak kita, kemenangan itulah hak kita, mujizat itulah hak kita. Mari kita memikirkan jalan hidup kita, bukan hanya bagaimana kita tetap menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya bagaimana kita tetap menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya bagaimana kita tetap berada di jalan Tuhan, tapi juga, agar kita meraih berkat-berkat Tuhan, hidup dalam mujizat, dan kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, jika selain di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa, mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga, saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang mungkin selama ini, masa bodoh dengan hidup saudara, dan saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan, saudara di jadah. Dan melalui program ini, saya mau berdoa buat saudara, mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka, yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga berkat anugerah, perkara-perkara yang besar, boleh terus terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami mulai memikirkan jalan hidup kami, agar tetap menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, tetap berada di jalan Tuhan, dan meraih janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat, tidak pernah ala-ala yang menepati janjinya, inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka sih dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu, tidak akan kita dipermalukan di dalam Yesus, tapi kita dituntun dalam kemenangan, lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan yang kekal, haleluya. Doa saya menyertai Saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya.